Intro Mitra Nasa yang berdiman dimanapun Anda berada Kali ini tim Nasa berada di daerah Martapura Di seputar Martapura Di daerah Kalimantan Selatan Di mana kita berada di lahan kebun karet Yang katanya sudah menggunakan produk Nasa Mulai dari awal penanam Kira-kira begitu Bapak? Betul Nah untuk lebih jelas ya Mari kita bincang-bincang dengan beliau Bagaimana sejarahnya dan bagaimana aplikasinya Selamat siang Bapak Selamat siang Pak Dik Selamat siang Kabar baik Pak? Baik Alhamdulillah Bapak bisa memperkenalkan diri nama dan alamat Pak? Saya Ahmad Faisal Petani karet di desa Pematang Danau Kejamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Ini luas kebun Bapak ini Berapa luas Pak? Total kurang lebih 4 hektare 4 hektare Kemudian ini katanya Saya dengar sudah memakai Nasa dari awal Betul Pak? Betul Sekitar 1,2 hektare Kita pakai Nasa sejak awal 1,2 hektare itu kira-kira berapa pokok ya? Sekitar 600 sampai 750 pokok 750 pokok Ini tanaman sudah berapa lama umurnya? Umurnya ini kebetulan 6 tahun kurang 1 hari pada hari ini Kita menanam tanggal 19 Desember tahun 2006 Jadi sudah menggunakan produksi Nasa hampir 6 tahun ini kurang lebih seperti itu Lalu bagaimana Pak aplikasinya di kebun karet yang digunakan oleh Bapak? Iya kita pada awalnya memakai Super Nasa Yang kita cairkan Kemudian kita aplikasi di tanaman Selain itu kita juga memakai pada tanaman Sela Pada awal di usia tanaman karet di bawah 2 tahun Ada kacang, ada timun, dan lain-lain Semangka, dan itu juga kita pakai Nasa Dengan harapan bukan hanya dipakai oleh tanaman Sela Tapi juga diserap oleh tanaman pokoknya, karet Jadi dalam 1 hektare memerlukan berapa kilo Pak? Kurang lebih Kami dulu hanya menggunakan sekitar 1 kilo Pak 1 kilo dalam 1 hektare 1 kali aplikasi 1,2 hektare 4 bulan sekali diberikan 1 kilo Jadi dalam 1 kilo dalam 1 tahun kurang lebih seperti itu Sampai ke 6 tahun ini Ini jenisnya apa ya Pak? Jenis ini jenis lokal Jadi kita cabutan alami Kita seleksi di bawah tanaman-tanaman karet PTP di bawah tanaman karet lokal Yang berdasarkan pengalaman kami di pedalaman Kalimantan Itu ditandai dengan akar gelap namanya Pak Jadi ketika akar tanaman itu lebih gelap dari tanaman yang lain Itu kita anggap unggul Dan ini kita tanam disini kurang lebih 750 batang pada awalnya Lalu kelebihannya apa Pak yang menggunakan Supernasa ya waktu itu ya? Iya Kalau yang sekarang sudah kita menggunakan yang Supernasa Granuli ya? Granuli ya Manfaat apa yang Bapak dapatkan selama ini dari awal ini sehingga sampai umur sekitar 6 tahun ini Pak? Pertama pertumbuhan pegetatipnya jauh lebih cepat dibandingkan yang kita tidak pakai pada jenis yang kurang lebih sama Pak Jadi karena kita punya 4 hektare jadi sisanya kita tidak menggunakan Supernasa Maka yang tidak menggunakan Supernasa sampai hari ini belum bisa kita sadap Ini Bapak sudah berapa kali, berapa tahun nyadapnya? Baru sekitar 8 bulan Pak 8 bulan sudah disadap, sementara yang tidak pakai sampai hari ini belum disadap ya? Belum, belum disadap Lebih cepat begitu ya? Lebih cepat ya Umur 6 tahun kan harusnya tahun pertama sudah bisa disadap kan begitu? Iya Padahal ini sudah bulan ke-8 ya? Bulan ke-8 Artinya lebih maju begitu ya? Lebih maju ya Kemudian manfaat apa lagi Pak yang lain? Di bidang sadap itu lebih lunak Pak dibandingkan yang tidak menggunakan pupuk Supernasa Dan kalau diproduksi karena memang karet kami ini bukan karet unggul yang disarankan pemerintah Dia berada di bawah produksi karet unggul Tapi harapan dari penggunaan bibitnya adalah Karena dia di musim kemarau dan musim hujan tetap berproduksi dengan perbedaan produksi yang tidak terlalu jauh Dan itu kita bisa berbuktikan satu kali Karena baru satu kali kemarau Pak Jadi fase trek hasilnya tidak terlalu jauh dengan fase waktu musim hujan ya? Iya Kecuali pada masa puncak kita tidak tega aja Pak Karena daunnya karet kita berjatuhan Sebenarnya kalau kita sadap tetap ada Tapi kita tidak tega Jadi kita istirahatkan kurang lebih satu bulan lah Pak Kalau dari sisi produksi Pak 1,2 hektare ini Bapak bisa mendapatkan berapa kilogram? Kami mengukurnya per hari Pak Karena produksi ini kan tidak setiap hari kita panen Karena kadang-kadang ada hujan dan lain-lain Maka produksi kita rata-rata antara 131 sampai 150 ribu per hari Dari 1,2 hektare ini Dengan jumlah tanaman yang disadap itu kurang lebih 65% Pak Karena tidak seluruhnya belum bisa disadap Dengan harga jualnya itu 7 ribu rupiah per kilogram Ini peluktuatip Saat ini ya? Saat ini Harga karit kami termahal di lingkungan kami Ada kemungkinan bahwa kadar airnya berkurang begitu ya? Kayaknya begitu Selalu aja 500 rupiah lebih baik Pak Oh begitu Baik Terima kasih Pak Ahmad Faisal Semoga sukses selalu Terima kasih Pak Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Basuni Yang mengelola kebun ini Mulai dari awal Sehingga tanamannya menjadi seperti ini Nah silahkan memperkenalkan diri nama dan alamat Pak Basuni Saya Ahmad Basuni Pengelola kebun Bapak Ahmad Faisal Saya mengelola sejak awal Dari tahun 2006 itu Pak Sampai sekarang saya Melakukan apa saja yang kita lakukan di kebun ini Dengan kontak dengan Pak Ahmad Faisal Pak Jadi waktu itu Bapak mulai pembukaan hutan ini Pak ya Kemudian dari awal memang menggunakan super nasa itu Super nasa yang biasa itu ya Pak ya Iya Pak benar Pak Jadi dari awal Oh ini Ini padanya dulu ya Ini padanya pertama kali Pak ya Karena dulunya kita pakai super nasa itu Jadi sejak umur satu bulan gitu kan Kita lakukan pemberian super nasa itu Pak Jadi umur satu bulan baru dimulai Satu kilo itu yang untuk sekitar 1,2 hektare itu Iya benar Dilarutkan dulu baru disiramkan Benar Pak Begitu Nah kemudian sekarang pakainya granul Pak ya Iya sekarang kita menggunakan granul Pak Yang granul yang ini ya Pak ya Iya Pak yang granul ini Ini kalau dalam satu hektare Bapak pakainya berapa Sesuai dengan anjuran dari nasa sendiri Pak Kita tidak merubah gitu Pak 50 kg per hektare Seperti itu dipakai yang sekarang ini ya Pak Basuni Ada enggak kira-kira keluhan bahwa tanaman Pak Ahmad Faisal ini Mengalami serangan semacam jamur akar putih Pak Kalau jamur akar putih saya belum temukan Pak Mudah-mudahan tidak gitu Kemudian manfaat apa lagi Pak Yang selain yang disampaikan oleh Pak Ahmad Faisal Mengenai pengelolaan kebun sawit ini Dengan penggunaan nasa ini Dibandingkan dengan yang tidak Jelas sekali perbedaannya Pak Kalau yang tidak Untuk tadi sebagaimana yang dijelaskan Pak Faisal Untuk pertumbuhan itu Kalau menggunakan nasa lebih cepat Pak Kalau yang tidak menggunakan nasa Jauh lebih terlambat ya Pak Kemudian dari Dilihat apanya Pak? Dari tumbuh lingkar batang Pak Kalau yang kita menggunakan nasa lebih cepat besar Yang tidak menggunakan nasa kecil Pak Ini kurang lebih diameternya 45 Pak Empat lima lingkaran ya Pak Empat lima centengah nasa Yang menggunakan lurduk Mas Ya lingkaran empat lima centengah ter Ini dengan menggunakan nasa ini Pak Ini tidak menggunakan nasa Pak Umur yang sama Nah sekarang Lingkarannya ini lebih kecil Dan saya sudah bisa pegang keliling Pak Ini lebih kecil Tidak belum bisa disadap ini Pak Padahal umurnya sama Kira-kira ada pesan-pesan apa Pak Buat para pengelola kebun sawit Ataupun pemilik kebun karet Yang di seputaran Baruak dan di seluruh Indonesia Harapan saya Mari kita bersama-sama menggunakan produk nasa Agar dapat meningkatkan pendapatan petani Terima kasih Pak Basuni Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Buat sekitarnya juga Pak Faisal kira-kira apa yang bisa Bapak berikan mungkin pesan-pesan Kepada para pekebun karet Di daerah Kalimantan Selatan Ataupun Kalimantan pada umumnya Ataupun malah Indonesia pada khususnya Silahkan Pak Sebenarnya Pak kita dalam produk nasa ini Masih dicoba pada awalnya Jadi ketika kita melihat pertumbuhan Baru meyakini Dan baru benar-benar yakin Itu setelah kita sadap Jadi memerlukan 6 tahun Pak Buat saya untuk yakin Dan ini tidak perlu buat kawan-kawan yang lain Jadikanlah silahkan berkunjung tempat kami Kami ada di sini Di Kabupaten Banjar Dan lihat sendiri Apa yang kita telah Berbuat bersama dengan produk teknologi nasa ini Baik, terima kasih Pak Mat Faisal Terima kasih Pak Basuni Mudah-mudahan sukses selalu ke depannya Nah mitra nasa yang berlima Dimanapun Anda berada Demikian tadi Bincang-bincang kita Mengenai perkebunan karet Yang dimulai dari Sejak 6 tahun yang lalu Dan sekarang juga masih menggunakan Silahkan datang Silahkan cek sendiri Dan Semangat pagi Salam Nasa Nasa memang Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati